Halo teman-teman apa kabar semuanya Jumpa lagi dengan Ira Bigger di sini di Youtube channel Ira Pagi ini ya ini hari Minggu tanggal 5 September 2020 Di rumah Ira kebetulan Ira tidak ada kegiatan Terus Ira mau makan bubur menado Jadi Ira sengaja buat bubur menado Ira mau memperhatikan kepada teman-teman Bahan-bahannya sangat simpel Ini ada 2 biji jagung, Ira sudah suwir Terus ada 3 batang serai Terus ini daun kunyit Terus ini Ira pakai setengah labu kuning atau sambiki Terus kuas ini setengahnya Dari buahnya segini Setengahnya aja kita pakai Terus ini ada berus Satu cup kecil, 4 plastik ya Yang ada di rice cooker Ini satu cup setengah Lebih sedikit sih sebenarnya ya Ini beras hitam sama beras coklat Brown rice sama black rice ya Kemudian Ira pakai sedikit Ada singkong di sini Terus saya dapat berkat dari teman Ini kangkung dan daun gedi Dan ini bayam Ira petik di halaman Ira Di halaman rumah Ira ya Jadi semua ini organik ya Yang Ira dapatkan berkat dari teman ya Ya sangat kebira Terus ini ada hover mode atau oatmeal ya Kita pakai ini kita masukkan ya Kita masukkan disini Terus batang serainya ya Batang serainya sama daun kunyit ya Jadi Ira masukkan itu dulu Nanti kalau sudah lembek itu labunya Baru Ira masuk masuk jagung manisnya Supaya dia tidak terlalu lama direbus Dan manisnya tidak hilang Begitu loh teman-teman Jadi ini belakangan Kalau itu labu siangnya sudah lembek Begitu loh ya teman-teman Guys sekarang Saya sudah hancurkan itu labu kuning ya Karena sudah lembek saya hancurkan Tapi itu juga bisa dihancurkan Atau tidak itu sesuai selera Kemudian saya masukkan beras Ya saya masukkan beras disini Ya Terus saya masukkan jagung disini Ya Jagung Terus saya masukkan ubi kayunya ya Terus saya aduk Dan Saya tunggu kira-kira 15 menit atau 20 Taruhlah 25 menit ya Sudah setelah itu Ya Kita tinggal masukkan sayurannya Dan habis itu Selesailah Kita Ready untuk makan Begitu loh teman-teman Kebetulan saya Bikinnya di luar Supaya cepat Apinya besar ya Di dalam Karena saya pakai Listrik Jadi Bukan gas ya Jadi bukan api yang keluar Jadi listrik Saya mau Supaya cepat gitu loh Jadi saya Masaknya di luar Sekarang lagi panas loh teman-teman Di daerah saya ini Lagi panas Sudah mau Selesai Dekat-dekat selesai Musim panasnya berakhir Tapi ini panas sekali Sekarang ini sudah menunjukkan 120 derajat Ini teman-teman bisa lihatkan ya Ini 120 derajat sudah Ya Ini panasnya disini Jadi panas banget teman-teman Ya Mau cemplung di kolam Tapi Lagi mikir-mikir Karena Ntar juga jadi hitam gitu loh teman-teman Ikutin ya teman-teman Teman-teman Ira sudah masukin ini Hover mode-nya ya Atau oatmeal-nya Ira sudah masukin Itu hanya Dua genggam aja Atau setengah gelas Setengah gelas Hover mode Atau Oatmeal Ya Tapi anyway teman-teman Ira ini sudah masuk lagi Di rumah Karena Tidak tahan panas Sudah lebih dari 120 itu Degrees Jadi Ira sudah tidak tahan Jadi Ira masuk aja Ada masak di rumah Ini kebetulan sudah matang Sudah matang kan yang sebagian Jadi sudah tidak terlalu lama Kita akan masukin semua sayur-sayurannya Gitu loh guys Teman-teman Sekarang saya sudah Mau taruh itu Dia punya sayuran Tapi yang pertama Saya mau taruh Daun gedi Karena daun gedi nya agak Keras ya Jadi kita harus taruh dia pertama Ya Setelah dia agak lembek Baru kita taruh ya Kangkung sama bayam Tapi urutannya Daun gedi Bayam Baru kangkung Ya Teman-teman Saya pindah ke dalam Masak Karena Di luar Alah sekali Tuhan-tuhan Tuhan 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 Itu sudah 121 Ya 121 Derajat Panasnya Lu Kita main deh Panas Pokoknya panas Ini juga jangan terlalu lama Supaya Sayurannya Tidak bonyok Ya Jadi kita makan Masih crunchy-crunchy Kita taruh kangkung Ini semua Organic Ya Dari kebun saya Dan juga Dari kebun Teman saya Jadi Tuhan Teman-teman Bisa dapat Nah Kalau musim summer Begini Bisa banyak Yang kita dapat Dari kebun kita Jadi kita menanam Hasil tanaman kita Gitu ya Gitu Teman-teman Tinggal kita mau makan Oke Oke Ini teman-teman Seperti ya Kita sudah memakan Sekarang Kita Tampurnya Kita Makan Sekarang Tampurnya 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 Terima Tampurnya Dia masih Lanjutkan Dan Karena Ini juga Menandu Panas Dan tuaca panas Walaupun kita pakai AC di dalam rumah Tapi dia merasa Dia belum suka memakan Nanti sebentar dia mau makan Nah sekarang Ira mau makan ini teman-teman Lihat ini sambalnya nih loh Yummy dia pokoknya teman-teman Ira sudah tidak pakai ikan asin goreng Karena maklum ya Faktor U Usia Jadi Ira sudah cukup Sambalnya itu di sambal ikannya Sambalnya sudah dipakai ikan Dari tumbuk halus Atau di blender Jadi cukup lah itu ikannya Ini kita makan ya Ya udah lapar banget Karena aku ditambah makan Jadi makan lelampak Buatkan sendiri juga sih lelampaknya Tapi belum sempat di Di video kan Karena Sibuk kemarin Terlalu sibuk Jadi gak konsentrasi Untuk buat video Enak Sekali teman-teman Kalau teman-teman ada di sini Pasti Ira bagiin deh Ini pas semuanya Enak Mantap Dan sehat Oke teman-teman Ira ucapin banyak-banyak Terima kasih Kepada teman-teman Yang sudi Menonton Vlog si Ira Atau konten Ira Jangan lupa di like Subscribe Dan di share ya Ira gak semangat loh Kalau teman-teman Gak buat itu Gitu loh ya Untuk itu Terima kasih lagi Salam bahagia Salam sejahtera Sukses buat Teman-teman semuanya Salam sehat Tetap bersemangat Dan selalu Berpositif thinking Ya Dan Bahagia selalu Bersama keluarga Ya Bye-bye now I love you guys Sampai jumpa di vlog yang satu Sampai jumpa di vlog yang satu Terima kasih Sampai jumpa di vlog yang satu